Di episode kemarin setelah Julius menantang Will untuk maju di festival sihir, dia menerima tantangan itu Dan akhirnya ke esokan harinya pertandingan festival pun dimulai Kelihat Will ia sudah siap untuk mengawan Julius Dan kepala sekolah sepertinya mendukung Will karena kejahatan itu tidak akan pernah menang Turnamen festival pun dimulai Dengan pertandingan awal yaitu perlombaan udara Di sana terlihat Rihanna yang dengan mudah memenangkan lomba itu Dan murid-murid di sana memujinya Di pertandingan itu ternyata ada orang dari paksi api yang sedang menganalisa murid yang sedang ikut pertandingannya Bahkan kecuali paksi api doang, tapi ada banyak Karena para paksi yang mengincar bibit unggul siapa yang pantas berada di posisinya Iris pun menjawab karena mereka yang mengincar penyihir seluruh dunia Tapi sepertinya untuk melargetkan murid sangat menjanjikan Setelah Iris menjawab itu, dia pun pergi meninggalkan kepala sekolah Karena pengen nontonin si Will tanding Sepertinya El Faria ada sayangan baru nih Di sisi lain ada Sion yang sedang menuju ruangan festival Dapatnya dia kata senang banget Karena Colette ajak Sion jadi pasangannya Tapi ternyata gak sesuai epitasinya Ternyata Will juga masuk ke timnya itu Dan tentu aja Sion merasa kecewa dikiranya berdua doang sama Colette Dia langsung ngomel-ngomel gak jelas dong Tapi Will abaikan Sion aja ketika ada Julius di hadapannya Dia bener-bener dicuekin banget Sion jadi tambah dendam banget sama Will Dikiranya dia diremehin gitu Karena dicuekin doang Ceritanya pun berlanjut di mana pertandingan akhir festival pun disiapkan Yaitu perbuatan Makota Dan sebagai pembahacaranya adalah si Guru Killer Dan Maikon Meres yang entah siapa dia Di pertandingan para tim harus melewati rintangannya Yaitu ada zona gurun, zona berawa, zona pegunungan, zona hutan, zona vulkanik Dan semua zona itu diciptakan sama paksi elf Dan ternyata bukan hanya sekedar zona doang Karena setiap zona tersebut ada jebakannya Dan tim yang terlibat bisa menyerang tim lain Supaya tantangan ini makin luar biasa dan mengetahui siapa murid yang terbaik Dan tim yang penting terlibat di acara pasar ini Adekto Lindor yang berada di peleton ke-12 Dan juga Julius yang berada di peleton ke-9 Sedangkan Will, tim yang diremehkan berada di peleton ke-6 Dan pastinya para murid yang melihat Will berada di sana Padang remengin dia Dan dianggap mencoring nama sekolah Karena Will gak pantas berada di situ Sebelum acara dimulai, Wagner nyuruh seluruh tim yang terlibat siap-siap Karena sebentar lagi mau mulai Tapi matanya Wagner tertuju ke Will karena dia menyadari kalau Will ikut festival ini Tapi Will menjawab, tidak apa-apa, aku tetap ikut walaupun diajak terus-menerus Walter yang mendengar itu ingin menghalang Will tapi gak jadi Dan memberikan harapan supaya dia berhasil Akhirnya pertandingan perbuatan mangkotanya pun dimulai Dengan awalan diperlihatkan tim Julius maju masuk ke zona gurun Tapi timnya heran, ada sesuatu muncul berbentuk kotak di hadapannya Dan temannya Julius ketahu kotak itu apaan Tapi Julius tahu kalau kotak itu akan berubah menjadi gulam hutan Sebagai pengalang untuk masuk ke wiraya zona gurun Nah setelah gulam muncul, tiba-tiba Will langsung maju paling depan melawan gulam tersebut Dan penonton yang melihat itu menganggap Will ceroboh Karena membuat goresan pada gulam haya gak bisa Tapi Will membutuhkannya dengan bantuan siri bumi Colette Yang dimana serang tangan Will seperti dibalut dengan siri bumi Dan keren bantuan dari Colette, Will pun bisa mengalahkan gulamnya Roton pun langsung terheran-heran Bahkan pembawa acaranya pun kaget Lalu Colette pun menjelaskan kalau itu bukan hal curang Lagian cuma pakai sarung tangan doang kan yang dibalut sama sirinya Jadi tim mereka berhasil masuk ke wilayah zona gurun Tapi Sion yang melihat Will unggul melawan semua musuh yang ada di sana Sion jadi merasa dialangi Padahal mereka satu tim Tapi tetap saja ada yang terima dan terasuka sama Will Pertarungannya pun berlanjut dimana para penghalang di zona gurun mulai menyerang tim Will Tapi Will dengan mudah mengalahkan semuanya Dengan bantuan sihir Colette lagi Dan penonton masih aja ngeremen Will dan menganggap sihir Colette itu benar-benar berguna Tapi tenang aja ada Iris yang mendukung Will di sana Sesudah melewati zona gurun, tim Will segera masuk ke wilayah berikutnya Di sisi lain, para tim lain merasa kesal karena tim Will berada di posisi paling atas Sedangkan tim lain masih terjebak di sana Tapi Julius mengataui itu, santai aja Colette sudah merasakan sesuatu Ceritanya pun berlanjut di mana tim Will memasuki area terakhir Yaitu zona hutan besar Dan seperti biasa, Will di sana unggul lagi Mengalahkan semua penghalangnya Sepesion kelihatan gak ngapa-ngapain dari tadi Kayak gak berguna Jadi tim mereka dengan mulus bisa menghadapi area itu berkat Will Tapi tiba-tiba ada serangan misterius menyerang Will Yang hampir membuat dia menjadi donat Ternyata serangan itu dari Julius yang ada di hadapannya Tapi akhirnya dia hanya sendirian Teman-temannya gak ada Ketika Will ingin membalas serangannya Sion malah kumat Karena sudah memuak sama Will Dari tadi dia gak digesap panggung Sion langsung keluarin sirapinya yang sangat besar Sehingga area hutan itu terbuka luas Untungnya serangan itu gak kena Will Tentu aja, Will jadi bingung Kenapa Sion tiba-tiba ngajak bewan Dan menyuruh Sion gak ada waktu Untuk urusin hal beginian Tapi Sion nilai kendali Dan Colette pengen hentiin Sion Tapi Julius tiba-tiba membuat arena duel Dari sihirnya itu Jadi Sion sama Will ini dibayarin bewan gitu Dan ceritanya pun berakhir Yang dimana Will terpaksa ngurusin Sion Yang sedang tantrum Dan oke segitu aja video kali ini Jadi tunggu cerita selanjutnya ya Bye-bye